musik lihat ke atas tuh gedungnya tinggi kali tinggi kali jalan pun gak ada kendaraan gimana nih kalau kita naik ke atas nih tapi aku punya duit di tabungan kita ambil dulu nama banknya fleca ambil uang anda gua perasaan ada duit juga dah di bank kayak harus pake sidik jari nih di gta5 nih terlalu sulit ya gua udah 30 dolar nih ambil 20 ribu dolar aja kali ya iya yang penting sanggup aja ayo cepetan kita mau beli kereta beli sepeda kah nih iya sepeda harganya murah 15 ribu si pekali nih baran gua nih iya coba gua lu buka baju gua buka celana anjir jangan anjir ngomong anjir anjir liat gua dulu 15 ribu saja bisa berdua gak gak bisa lah coba beli dong apa gua beli juga nih beli juga murah-murah kita mau touring touring gak tuh gak bisa mukul loh penasaran gua gua buka baju gua buka celana anjir disini mobilnya mahal-mahal ya iya 4 jutaan liat Ferrari 7 juta dolar kita kumpulin duit kita berdua juga gak sanggup 950 dolar mahal kali gitu kan nah gua beli BMX aja dah sepertinya kita harus bekerja di dunia ini ah sudah ayo mungkin kita cari kerja dulu kali ya pri iya kerja dulu biar supaya mendapatkan uang mana sepedanya nih gua beli BMX nih kalau lu beli sepeda gitu gue anak down hill jiwa anak muda nih gua nih sepedanya nih itu gak gaya-gaya freestyle freestyle gimana ya cara loncat sepeda ya tekan space coba lu tekan space gak bisa ini gak bisa berarti sepeda ini gak bisa loncat iya berarti sepeda jelek kali tuh oh ini sepeda gunung jangan salah coba makan dulu yuk bentar gua tanya dulu tapi tanya polisi tuh ada polisi mana bagi duit dulu lah ke polisi nih ayo mana dia kok gua gak bisa keluar dari sepeda mampus mana tanya orang kok orangnya gak ada sih nah itu ada orang tuh beri banyak kali orang nih minta tolong dong ini saya gak bisa OOC bentar ini gak bisa keluar dari sepeda kenapa ya ini agak menjauh agak menjauh agak menjauh agak menjauh oke oke tebak 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 mati pak mati mati satu lagi tuh pak enggak pak enggak pak ini gak usah ini gak usah ini gak usah waduh ini bapak baru-barak kali nih daripada dia nyangkut disitu emang kreatif banget idenya bapak bapak hebat ya jenggotan mantep pak saya warga baru pak cuma punya sepeda pak nah ini minta aja ke bapak ini pak saya warga lamar cuma punya pistol gimana dong aduh tembak aja deh pak tembak aja langsung pak bagi makan minum dulu lah pak makan minum beli di dalam pak pak boleh lah pak kasih duit gitu dong pak buat makan pak iya pak ikut ikut saja gak kuat saya pak ini sepeda kita gimana nih ya bawa aja pak bawa ikut ikut ktm sebelah woi ini ini bapak nih baik sekali nih iya biasa aja jenggotnya tebel duitnya tebel pas aja wah lumayan pri dapet duit pri yoi pak tangan saya begini mulu pak kalau saya ini bingung kenapa deh iya nih saya abis pencet ini ya ini begitu lagi wih banyak kali pak nih wih bapak emang best nih asli emang sepeda gak bisa mundur ya pak gak bisa wah kita makasih pak ya beli makan tuh wih dia dikasih ini banyak kali makasih ini pak ya oke bapak ini malaikat emang the best dah eh itu cepet tuh ga jalan ya kak oke pak siapa oke pak siapa oke eh pri eh pri kita makan dulu pri ini woi gua ngerti nih sepedanya dong cari makan kalo mak mingkirin kalo mati pak tuh mau minta duit juga pak kaki pak hahaha gua mau ledakin bensin ini suatu saat seur kalo kita punya senjata yah gua sakit mah cepet makan lu makan dulu kalo mati kalo mati kalo mati iya jir gak ada pri gak ada makanan disini bah serius lah asli lah beli handphone dulu lah buat jaga juga sama radio pri woi tanya tanya di itu lu beli handphone sama radio dulu siapa tau butuh nanti sama beli rokok juga lah kok gua beli satu satu gitu dikit kali beli 20 aja iya beli 20 gua handphone udah beli lu beli handphone dulu anjing anjing sakit mah gua bang sakit mah ini aduh mampus kita beli makan dimana sur ga tau gua ke restoran katanya sepeda gua woi ayo ke tandak gua kok lu naik sepeda gua tanda gua tanda gua cepetan cepetan ini nih kita mau cari restoran karena sakit mah ya kan asli nih kayaknya bar makan kita kosong kali nih iya ga ga inilah keide pada orang miskin anak-anak kosan iya anjir hahaha nasi warga baru nih di kota MOR ini bukan online anjir mobilnya Land Rover gak tuh mewah kali permisi bapak ayo makan dulu lah lu kebanyakan nanya kali makan dimana pak saya bingung oh disini oh disini pi bisa pri oh iya 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 waduh nih guys gua makan nasi uduk nih oh kayak gitu ya pak iya iya saya udah sakit mah pak iya namanya pokoknya sekarang ini kalo kita mau makan harus ke restoran ya oke pak restoran aja ya pak iya makannya harus di tempat disini pak apa ini makanannya ga bisa dibungkus gitu pak buat jaga-jaga apa di jalan gitu iya ga bisa pak soalnya kalo bapak di tempat jauh di restoran di paleto ada juga pak oh gitu ya pak oke pak di dekat apa pokoknya tengok aja di mad cari aja gitu oh oh pak ini skoteng makanan pak skoteng minuman bro oh minuman ini skoteng makanan aku gak tau pak atau skoteng tuh buber ayam kayaknya bro cukup ada bro buber ayam lah ini nih aku kasih lima ribu 10 ribu sorang lah ya cukup lah ya iyalah pak wih lebih dari cukup itu pak wih baik kan ini lebih dari cukup pak kita kan osan iya makasih ya pak aku dulu juga begini pak iya pak waduh makasih ya pak bapak celananya bagus banget pak bikin pak celananya pak tuh mobil siapa tuh pak tuh mewah kali pak tuh iya mobil dapet bro aduh mobil dapet kan tuh iya coba aja di disini nih bro iya coba di tengok di bawah jembatan sana deket tamkot terus itu banyak mobil tuang kok aja masukin aja ke rumah oh boleh pak boleh bro slow bro boleh oke makasih pak ya iya nah terus untuk sepeda nih dibuang aja ya sakit mataku dan ya aduh jangan pak ini ini kami baru beli tadi nih pak nih iya 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 pak saya mau terima kasih pak mempamit dulu oh iya tetap ya bro ntar kalau butuh apa-apa cari aja tuh ya wah baik kali nih bapak nih siapa namanya pak siapa namanya pak bambang ya dafuk boy dafuk boy mobilnya mobilnya begini oke saya ingetin iya pak kalau ada pak iya kalau ada nyenggol bilang aja aku teman dafuk boy oke siya semua orang tau oke ternyata di kota ini baik aja nih orangnya nih guys nih iya jadi kita gak boleh songkan sama mereka tadi kita ketemu dua orang ya iya dua orang yang baik mau kemana kita sir kita langsung ke job center aja kali ya iya deh yuk dimana job center gua cek men oh ini bg disebelah kita buruan pendaftaran kerja nih pocak lu sini 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 ikut gua mana kita mau kerja ape oh kita disini ada pilihan nelayan pengebor minyak penebang kayu penambang tukang daging tukang daging aja yuk pri emang bisa ya bisa ini kalau bisa ayulah coba pencet you have a new job gua gak ngerti bahasa inggris nih lu bisa translatein gak itu artinya lu punya job baru ngamang oh lu kan gak punya tujuan hidup ganti baju dulu arusnya kalo kerja ya oh disini ya di deket bandar ya di bachelor locker room iya di deket bandar ayo ini gua tandain gua yang tandain nah guys kayak udah sampe nih berarti kita parkirin dimana nih parkirin sembarang aja iya janganlah nanti ada yang nyolong berabai nih kita nih gek umpetin dimana ini nih belakang kontainer nih ayo ayo sepeda butut juga gak bakal ada yang ngambil dah kayaknya dah kita perawat gak akan ada bagus-bagusnya ganti baju di atas nah disini ya btw pantat gua sakit ya yang sepeda apa tuh anjir hehehe nah oh jadi pakai yang worker pelotes ya gua udah ganti baju nih liat gua ditemukan sakit ma sakit ma tadi udah makan dah iya kan sakit ma tadi kan telat makan kita bagi kita bagi hasil ya kita bagi hasil kita satu mobil aja yuk pri kayak berarti kita ambil satu nih pri aus lu jangan disitu dah oh bukan disini mobilnya nge spawn lu ke windows anjir tuh gua nge spawn disini oh iya bener mati gimana nih caranya lain mobil nih nah udah bisa nah guys jadi disini kita bawa mobilnya itu dua karena tadi pas si apri mau masuk itu gak bisa ya pri iya betul sekali kayaknya server server ini gak mau memberikan ke orang-orang malas sepertinya hehehehe kebanyakan orang pada malas gitu berarti kita pergi kemana nih langsung ke tempat airnya ya kita pergi iya air udah ditandain dulu gua kok buka ini gps gua juga ikut tandain nih buka gps dulu mana ya guys kita bakalan tandain dulu ini btw ini map di gta5 nih gede kali sumpah iya terlalu luas untuk kita iiiir jauh banget pri sumpah pri chicken cob jauh ya iya anjir terlalu niat kita kayaknya nih di arah peritobe ya anjir ayo ayo sekarang kita bertualang eh kita isi bensin nanti di tol ya iya bener bener kita harus selalu ngeliat bensinnya iya lu berapa bensinnya dua dua anjir waduh bahaya iya lu harus isi dekat sini harusnya gua 65 cepet woi lu sebelah sana lah ruangan di sebelah sana eh emang bisa bisa mana gua coba kenapa gua harus nyiapin ruangan buat lu kalo ketabrak meledak ga nih pri meledak lah nanti tuh kita udah punya duit oh tinggal ditekan eh iya gampang kan wah gua udah mau penuh nih nah gua lagi ngisi nih nih udah 90% nih gua nih udah mau ditu ya bentar lagi full nah udah full ayo udah full nah guys gua udah isi bensin nih dan kita bakal langsung aja ke tempat pemotongan dagingnya nih nganggil mekanik lagi eh gila ini pemandangannya keren kali nih pri kalo kita liat kanan tapi kita boleh kalo misalkan mobil rusak bisa beli repair kit oh iya bener dak kok lu lurus dak eh salah jalan salah jalan ke bambang wah asli pri kalo kita tengok ke kanan nih keren kali pri asli pri iya pemandangannya bagus ya ada kapal pesiir juga no nah guys kita udah di tol nih yoi masih jauh nih anjir perjalanannya cukup panjang nak wah pri ini kalo ada rampok pri ga lucu pri sumpah makanya kita harus cepet-cepet baru masuk gitu kan ke kota dirampok gitu gimana tuh angkat tangan semua katanya gak boleh jangan biarkan sampai seperti itu kita ngebut aja gua merasakan hal-hal negatif disini ini kalo kita dirampok ya berarti nasib pri ini inget gak sih lu jalan-jalan disini ini rame tau harusnya emang tapi nih orang pada kemana ya kayaknya pada mudik semua gara-gara corona emang anjir hehehe kabur dari los santos nih guys kita semakin jauh aja nih dari kota nih ini gila ini off-road di bawah ini kayaknya seru perinnya di bawah situ iya tuh bisa ini ini banyak lumpur nih asli kalo wah kita kagak punya mobil off-road gitu kan tenang tenang nanti kita rampok polisi lagi alak lagi kita apa tuh di depan tuh kelap klip tuh sepertinya ada di kota disana hehehe harus jangan nabrak pelan emang emang ini ini truk ini handlingnya agak kampret juga nih iya kita belok dia gak mau hehehe ini kalo jatuh kita meneong nih pri manasi tinggi sekali ya tewas pendadak gak ada yang mau nyelamatin udah dada oh ada pasar ya mau ngopi dulu gak hehehe ketau kan ngantut nah guys kita udah anjir ini kayaknya kita udah masuk ke pedesaan ya iya pedesaan cibubur ya ini gunung moncil liat nih kalo gak salah nih off-road lah kita off-road keatas nih iya tuk kan ini udah di kota orang nih ada kantor polisi disini emang dimana nih parkir nih parkirnya dimana oh disini nih pri ini ada mobil orang pri ayo pri kita langsung aja kerja pri ini cara kerjanya gimana enggak tau ya mas pedesa enggak itu yaudah yuk langsung aja nah guys tadi kata orang itu eh kita nangkep ayam dulu disini nih iya ini ayamnya banyak ya iya ini ayam siapa ini gak tau dah ayam sayur kali ini nangkepin ayam damat yuk nah guys jadi kita lagi nangkepin ayam nih ceritanya nih dan kita tunggu loh dininya sampe full ya pri yoi hahaha udah 20 ayam kan iya ayo kita langsung aja potong nih ayo potong dulu uh ayamnya bagus-bagus ya gede-gede kenapa kita gak ambil yang ini aja ya iya gitu kan logikanya tuh gitu susah amat hidupnya kayaknya hahaha nah gua udah full nih udah full nah ayo selanjutnya kesini oke sekarang kita lagi ngepotong ayamnya nih yoi nah tadi step kesatu itu kan nangkep ayam tuh nah step kedua tadi tuh apa ya dibunuh lah dipencet kalo bahasa saudara itu dipencet tuh tau gak dipencet dipencet itu kan disebeli nah iya tuh disebeli nah terus yang ketiga ini lagi dipotong-potong nih kayak gini nih tuh digoreng potong ya oh di fillet di fillet bahasa inggrisnya rambut lu kira-kira mirip mad dog ya keras sekali keren kali rambutku hahaha udah gua udah selesai anjing gua lama kali udah ayo sabarlah oh belum nah ayo oke deposit terus masukin ayam paket ayam paket 100 bentar gua belum masukin yuk bapaknya mau keluar bapaknya mau keluar aduh dia udah keluar selamat jalan pak oh ternyata kes disini kita bisa masukin ayamnya itu sampai 300 kg ya tuh nah kes mungkin kita bakalan coba dulu ngejual 100 kali ya iya iya kita gua penasaran nih kalo kita jual 100 kita bakal dapet berapa gitu kira-kira berapa menurut lu gak tau gua juga hahaha nah udah sampe ya nah udah sampe nih parkirin disini aja kali ya udah sini aja bagus ntar gua ambil dulu nih ayam yang gua nih oke guys gua bakalan ambil dulu ayamnya 100 dan gua bakal langsung jual jual-jual kita bakalan dapet berapa nih kalo jualan ayam nih oh pencet eh langsung ya nah ladenya ladenya bentar lagi nih yoi dapet berapa duit tuh gak tau dapet 10 ribu doang dapet 10 ribu doang oh iya bener dapet 10 ribu doang ya elah jadi capek dapet 10 ribu doang bodo amat lah hahaha kita kemana lagi nih langsung aja tanam ganja lah ya hahaha ya guys mungkin sampe segini aja dulu kali ya videonya ini karena udah kelamaan kayaknya nih intinya tadi 100 ayam itu itu cuma dapet 10 ribu tapi tadi itu kita sebenernya bisa dapet eh bisa ngambil banyak sebenernya tuh karena tadi pengen nyoba doang gitu jadi kita ngambilnya tuh 100 doang tuh tapi kayaknya kalo kita ngambil ayamnya banyak gede juga bayarannya pri kalo kita ngambil banyak kita udah capek duluan kan gara-gara begini capek duluan gitu hahaha dari kelaperan gitu ke awal tuh terus mobil udah sakit mamulu mogok pula gitu mobil tuh so guys mungkin sampe sini dulu video gue kali ini so thank you banget semua yang udah nonton and till the next video guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax